Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Tia Fitri Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tertayasa Kali ini saya akan membahas orang pengusaha Yang bernama Ping Chee Chuang Yang mempunyai perusahaan PT Industri Seres Bagaimana perjalanan Ping Chee Chuang Dalam mensukseskan dan mengembangkan perusahaan tersebut Marilah kita simak penjelasan berikut Ping Chee Chuang merupakan seorang pengusaha berkebangsaan Burma Atau yang disebut Myanmar Yang konon durunya tinggal di Garut pada zaman kolonia Belanda Pada tahun 1942 ketika Jepang mendigil Indonesia Seorang pengusaha Belanda berusaha untuk kabel meninggalkan Garut Dan menjual aset perusahaan coklatnya dengan harga yang mirah Peluang ini pun dimanfaatkan oleh Ping Chee Chuang Yang kemudian mengganti nama perusahaan coklat NV Ceres Menjadi PT Perusahaan Industri Ceres Pada tahun 1950-an Ming Chee Chuang mulai memproduksi coklat Silver Queen dalam bentuk batangan Hal tersebut merupakan suatu tantangan dan kemustahilan Karena membuat coklat batangan dengan galatropis di merita mungkin Apalagi nantinya coklat akan mudah di merah Saat itu pun belum ada teknologi yang mendukung Kemudian yaitu nilai menjual produk coklat Silver Queen Baik secara langsung maupun ditutupkan ke toko-toko Dan itu nilai masalah dan tantangan mulai berdatangan Orang-orang mulai mengolok-olok di ruang Dan mengeluhkan soal coklat Silver Queen yang mudah minat Sehingga mengotori tangan Tidak sampai di situ Toko-toko tempat yang menutupkan coklat Silver Queen Banyak yang tidak mau menerima kembali produk itu dijual di tokonya Sebab coklat Silver Queen yang mudah lungar mengotori toko mereka Dan membuat semut-semut berdatangan Orang-orang pun tidak mau lagi membeli coklat Silver Queen saat itu Namun Mingce Chuang tak habis akal dan berusaha mencari jalan keluar Suatu ketika saat ia sedang bersantai Sambil memakan kacang mede Ia pun mendapatkan sebuah ide Layaknya sebuah bangunan Pasti memerlukan batu bata atau kerikil Agar tetap berdiri kokoh bukan hanya campuran semen saja Dengan memakai prinsip tersebut Mingce Chuang pun kemudian mencampur adonan coklat dengan kacang mede Yang membuat coklat Silver Queen terlihat kuat Walaupun ia sudah menemukan teknologi yang dapat membuat coklatnya tidak mudah lumer Tetapi ia masih mempunyai masalah Yaitu toko-toko yang biasa ia menitipkan coklat Silver Queen sudah tidak mau menerima lagi produknya Akhirnya ia pun membuat kesepakatan Kepada semua pemilik toko tempat ia menitipkan produk Ia bertaruh bahwa jika produk coklatnya tidak terjual dalam waktu seminggu Maka ia akan mengambil seluruh coklat tersebut dan membayarkannya sendiri Dengan kesepakatan tersebut Para pemilik toko pun akhirnya setuju dengan waktu seminggu Kemudian idenya pun berhasil Coklat-coklat buatannya yang dititipkan di toko-toko Kurang dalam seminggu Habis dalam sekejap Hal tersebut dikarenakan Coklat Silver Queen yang baru ini Mempunyai aroma yang khas Dan gurih dari kacang mede Yang menambah nikmat Saat memakan coklat tersebut Apalagi coklat yang mencindala di mulut Membuat Silver Queen menjadi coklat berkualitas Yang menjadi idola banyak orang Toko-toko yang menawak produknya waktu itu pun Kini memborong Silver Queen untuk dijual Bahkan kala itu Saat diadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di tahun 1955 Link Cicuang diminta oleh Presiden Soekarno untuk mengembiakan coklat Silver Queen Yang saat itu sudah terkenal kelebatannya Ada pula yang menyebutkan bahwa Insinyur Soekarno sangat menyukai coklat Silver Queen Saat itu karir Link Cicuang pun semakin mengembang Perusahaan PT Industri Seres Semakin lama semakin berkembang Dan semakin dikenal luas Link Cicuang pun semakin bertambah usia Dan perkembangan perusahaan yang ia miliki Harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya Estafit kepemimpinan pun harus diwaruskan Link Cicuang kepada anak-anaknya Yaitu Juncuang sebagai anak laki-laki tertuanya Saat ini perusahaannya telah memproduksi berbagai merek produk andalan Yang kini dikenal luas di samping coklat Silver Queen Antara lain adalah Delphi, Ritz, Diskut Selamat, Chunky, Buffer Brico, Top, dan Mrs. Seref Begitulah perjalanan Link Cicuang Seorang pengusaha asal Burma Yang memulai usahanya di negara Indonesia Dengan kemampuannya dalam hal melihat peluang Membacakan masalah Dan pantang menyarah Dapat membawa perusahaan PT Industri Seres Menuju kesuksesan Sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!